Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bang Aldekurs Nah disini siapa yang bilang bahwasannya Biji durian itu tidak bisa dimasak Tidak bisa diolah lagi setelah dagingnya kita nikmati Nah disini sudah kita siapkan air Kurang lebih itu airnya sekitar Kalau pakai gayung itu satu gayung Satu gayung ya Nah jadi pertama kita hidupkan dulu kompornya Oke kita biarkan dulu airnya mendidih Nanti ini kita masukkan ke dalam itu Nah kenapa dibilang tidak bisa Sedangkan biji apa itu ya Cempedak Tahu tidak cempedak? Cempedak itu bisa Jadi direbus Apa itu namanya cempedak? Oh beton Cempedak itu biasanya kalau disebut beton Kenapa disebut betonnya? Tahu lah memang itu disebut Sering disebut beton Nah setelah kita makan daging cempedaknya Buah cempedaknya Kemudian bijinya itu masih bisa dikonsumsi Direbus jadi cemilan Kenapa durian tidak bisa? Bisa! Kita ikuti ini Nah dalam proses Kita pengolahan biji durian itu Kita harus memakai Atau menggunakan apron Apron Nah dalam memasak pun harus ada etikanya Ada etikanya Biar kayak disitu Kayak di shape-shape itu Eh tolong iketin ini Jangan ketat kali ya Jangan ketat kali Belum? Jangan masuk dulu Nah ini airnya sudah mulai Panas ya Sudah mulai panas Tapi memang belum mendidih Tapi kita tidak boleh Menunggu sampai mendidih Karena nanti terlalu cepat Lembutnya Kemudian kita tidak sempat Memasukkan bumbu-bumbunya Oke? Nah ini kita masukkan dulu Biji duriannya itu Satu, dua, tiga Oke, tiga dulu Kita masukkan Tuh Dua Tiga Oke Untuk berikutnya Kita masukkan lagi Biji duriannya Hmm Ya Aduh, aduh Nah oke Kita tunggu sampai ini Airnya sampai sedikit Apa ya Sampai Kita lihat sampai berkurang Sampai betul-betul Mendidih Dan Nanti Kita lihat Teman-teman bisa lihat ini Kondisi airnya juga nanti akan Berkurang nanti ya Karena Kena panas itu direbus terus Mateng Jadinya berkurang Ilmu siapa itu? Ilmu Orang dapur Nah sudah kelihatin kan Airnya sudah mulai Tuh Sudah mulai berkurang Nah Kemudian Ini sudah bisa di Konsumsi Dan siapa yang mau konsumsi Siapa saja bisa Ini bisa dinikmati oleh Semua umur Kalau memang dia mau Sekarang kita matikan apinya Karena sudah mendidih Nah setelah itu Apa yang harus Langkah apa berikutnya yang harus kita lakukan Ini dia Nah setelah selesai tadi kita melakukan Perebusan biji durian Langkah berikutnya adalah Kita harus seperti ini Yuk ikutin terus Supaya teman-teman tahu bagaimana Cara memproses Mengolah biji durian Setelah itu Teman-teman harus seperti ini Nah Jadi proses berikutnya adalah Seperti ini Nah Harus seperti itu Selesai Jadi Jadi judul video kita ini adalah Bagaimana cara Memasak biji durian Jadi yang mau konsumsi Silahkan saja Kita tidak menyerangkan Untuk mengkonsumsi biji durian Karena itu tidak diserangkan oleh siapapun Jadi kalau sudah selesai diolah Letak semua tempatnya disini Nanti kita cuci Dan kemudian Eh sudah langkah terakhirnya adalah Kita harus membuang biji duriannya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Bang Alde Kurs Assalamualaikum Wr. Wb